Pelatih Persebaya, Aji Santoso mengatakan gaji sudah berjalan 25% Ditulis oleh Kia Yuda Pradana dilansir dari Bola.net Persebaya Surabaya sudah menerapkan kebijakan memangkas gaji pemain hingga 75% Pada periode Maret hingga Juni 2020 Hal itu diungkap oleh sang pelatih, Aji Santoso Menurutnya, pembayaran gaji 25% telah dieksekusi sejak Maret 2020 Meski begitu, semua memaklumi keputusan tersebut Para pemain Persebaya Surabaya tidak keberatan dengan pemotongan gaji secara besar-besaran Alasannya jelas, saat kompetisi berhenti akibat pandemi virus corona Bajul Ijo minim pemasukan Gaji sudah berjalan 25% dan kami semua tidak memperpasalahkannya Kami semua bisa memahami situasi karena saat ini memang sedang force major Jadi tidak ada masalah dengan besaran gaji tersebut Kata Aji Dunukil dari laman Liga Indonesia Untuk urusan pemotongan gaji pemain, Persebaya Surabaya bukan terparah Sejauh ini, persita tanggerang, paling kencang mengikat pengeluaran Para pemain hanya menerima 10% gaji untuk rentang waktu yang sama Meski tidak menerima gaji secara penuh Aji tetap meminta sekuat Persebaya Surabaya profesional Hansa Muyama dan kawan-kawan dituntut tetap berlatih dari rumah di tengah libur kompetisi Saat ini tugas utama kami adalah menjaga kondisi masing-masing selama libur Mereka pemain profesional harus pandai-pandai mengatur diri termasuk latihan di masa libur Jelas Aji Aji juga memperbolehkan pemain Persebaya untuk pulang kampung Wajah-wajah impor telah kembali ke negaranya masing-masing Hanya makan konate yang tidak bisa mudik ke Mali Karena negaranya tengah lockdown Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah Salam olahraga Terima kasih telah menonton!